Tinggal tekan 3 kali aja, deep bass, nah dia udah ngomong deep bass Yo what's up guys, welcome back to Bassin.like YouTube channel, sama gue Malvin Dan di video hari ini guys, kita bakal unboxing nih guys, kita dapet kiriman dari Vifan Indonesia Yaitu headphone bluetooth pertama mereka untuk Liberty Series Jadi Liberty Series sendiri tuh adalah kayak line up audionya Vifan Buat dari tahun 2020 kemarin sih, dan menurut gue produk-produknya menarik banget Dan juga menawarkan harga yang sangat affordable Terus kebetulan juga kemarin kita baru aja bahas headphone yang mahal banget itu kan ya Yang ada disana But yes, kita akan langsung aja unboxing hari ini So langsung aja tanpa basa-basa lagi, kita mulai view-nya Let's go Alright, kita naik ke kamera atas, kita dikirimin pakai plastik guys Ya karena memang kantor Vifan dekat sini dari sini Oke, sip, langsung aja kita buka plastiknya Oke, so ini dia guys Vifan Liberty H100 Dual EQ Extra Bass Jadi, yes headphone pertama mereka di lini Liberty-nya yang menurut gue desainnya menarik banget Dan harganya of course juga affordable, ini gak nyampe 500 ribu guys Tapi gue akan jelasin harganya nanti di akhir aja So, kita akan langsung aja buka plastik dari boxnya Biar gak mantu-mantul ya Oke, di bagian belakang kita bisa ngecekin ada spesifikasi lengkap dari si Vifan Liberty H100 ini Gue zoom sedikit Jadi yang pertama adalah fitur Dual EQ Optional Nah, ini yang bisa dibilang fitur yang menarik Karena di dalam headphone-nya ini katanya kalian bisa atur 2 buah EQ Ya itu yang pertama normal dan juga yang kedua adalah mode Deep Bass Jadi, ya mungkin kalau teman-teman Indonesia suka kali ya sama Bass Head gitu kan yang Bass yang kancang banget Makanya si Vifan masukin fitur itu Kedua ada DSP, Digital Signal Processor untuk Hi-Fi Decode Lumayan banget, lightweight and comfortable Terus ada baterainya 38 jam Wow, lama banget Biasa kalau kita TWS kan cuma maksimal 20 jam ya Ini hampir 2 kali lipatnya Oke, untuk segi desain kalian bisa lihat ini pakai bahan stainless steel Memory foam-nya juga cushion kayak bantal gitu Dan ear cup-nya ada katanya 15 derajat Jadi, buat nge-fit ke kepala kalian Nah, ini yang gue suka dari Vifan adalah build quality mereka ini Nggak nanggung-nanggung biasanya guys Jadi, bisa dibilang dengan duit yang kalian keluarin itu kalian dapat yang sesuai lah Oke, ini untuk desainnya ada tulisannya Liberty H100 Oke, langsung aja kita buka Alright Oke, jadi di dalam box-nya ini ada si headphone-nya Headphone-nya gue pinggirin dulu Gue lihat di bagian bawah Oke, ada cukup banyak Pertama kita dapat si pouch Yang pakai bahan super soft guys Nice banget Ada branding Vifan-nya di bagian luar Oke, jadi dapat kartu garansi sama panduan cepat Kemudian ada kabel charger Dan juga kabel AUX 3,5mm ke 3,5mm Dan kabel chargernya masih pakai micro USB Aneh banget ya Padahal Liberty TWS mereka semua udah pakai USB Type-C Tapi ini masih pakai micro USB ya Keep in mind aja Oke, so ini dia guys untuk Vifan Liberty H100 Nih kalau kalian lihat kamera atas ya Tuh, ada tulisan Liberty H100 Terus, ya sini pakai bahan metal Tapi memang sisanya pakai bahan plastik gitu guys Enteng banget juga Dan bisa dibilang nih Earfoam-nya, cushion-nya ini kenceng banget Dan yang tadi dibilang guys Yang ada 15 derajat head adjustment itu Kalian bisa lihat di sini Tuh, dia bisa adjust ke lingkar kepala kalian Jadi nggak kaku Biasa kan headphone itu cuma Satu doang Ini jadi satu Kayak neck-nya gitu Terus kalian bisa adjust 15 derajat Cukup oke sih ya Kemudian ini masih terlihat kabelnya di sini Jadi kalau kalian mau extend Kayaknya bisa nih guys Oh, extend-nya ke bawah Jadi extend-nya seperti ini Biasa kalau gue tuh pakai Karena kepala gue gede Itu gue mesti extend sampai yang paling ujung Oke, nah itu paling ujungnya ke sini Jadi lingkarnya cukup gede sih ya Jadi kalau kepala kalian gede sih Harusnya muat-muat aja di sini Oke, sip Langsung aja Kita cek fisiknya Selain dari tadi si headphone Ada tombol guys di sini Jadi ada tombol power Cukup clicky Kemudian tombol yang di bawah ini Katanya ada tombol 5 mode Dimana dia bisa fungsi sebagai 5 fitur Pertama untuk volume up and down Dimana ada tanda plus dan minusnya ini guys Kalian lihat nggak nih Nah, itu ada plus dan minus Dan kalau kalian tahan Ke arah plus Dia bakal next track Kalau kalian tahan ke bawah 2 detik Itu bakal rewind track Oke, kemudian ada port micro USB-nya Untuk charging Dan terakhir adalah port aux Untuk colok tadi kabel Kalau kalian mau pakai kabel aja Oke, bluetooth-nya udah bluetooth 5.0 Jadi harusnya nggak di-lacy Tapi nanti kita akan tes juga Nah, ini headphone-nya posisinya kayak gini guys Jadi nggak bisa dilipat Dan kalau kalian lihat di bagian dalam ini Ada tulisan left dan right-nya Oke, langsung aja kita pakai Oke, first impression pemakaian sih Enteng, enteng banget Jauh banget dimandingin sama Airpods Max Gila, ini bener-bener enteng Tapi emang di bagian ear cups-nya ini Nah, enaknya tuh dia bisa nyesuain gitu guys Jadi dia bisa ngikutin Cuma bagian bawahnya gue ngerasa Masih agak sedikit kebuka gitu Ini jari gue bisa masuk Oke, jadi untuk noise isolation Menurut gue tadi ya Ada di bagian bawah aja yang sedikit trouble Tapi sisanya sih nggak masalah Oke, nah sekarang gue akan coba Konekin ke bluetooth di smartphone gue Ini gue tesnya pakai Poco M3 Poco M3 sendiri ini udah ada Bluetooth 5.0 juga Jadi gue hidupin aja Oke, bunyinya Itu adalah modul bluetooth Yang paling pasti kalian juga udah sering denger Nah, itu dia guys Langsung on-off Vivan Liberty H100 Kita pairing-kan aja Oke, jadi sudah terhubung Dan kalian bisa lihat formatnya AVC Baterainya 90% Oke, sekarang kita akan coba Tes untuk mainkan lagu Seperti biasa kita tes dengan lagu Kita, that's what I like Oke, jadi tadi gue tes dalam mode biasa Sekarang gue pengen tes dengan mode Deep bass Itu kalian tinggal tekan 3 kali aja Deep bass Nah, dia udah ngomong deep bass Nah, kemudian untuk segi control juga Kalau kalian pakai volume guys Yang ada di samping ini Kalian pencet naik turun ya Dia itu akan ngikutin Di HP-nya nih Jadi kalau kalian Tarik ke bawah Ini dia akan ngikut Turun tuh Kalau kalian tarik ke atas Dia juga akan ikut Oke So, gimana untuk kualitas suara Dari yang gue tes tadi guys Gue tes pakai YouTube tadi Suaranya oke Gue harus akuin Untuk mode normalnya Memang bassnya agak sedikit Kayak dikurangin gitu Sedangkan pas masuk ke mode deep bass Gue juga lebih Gimana ya Memang lebih berasa bassnya Dan gue juga jadi lebih suka sih Sama mode deep bass Dimana yang namanya mode normal Jadi kalau kalian yang bass head Bass heavy Sukanya sama yang lagu-lagu ngebass Ya Mode deep bass tadi Bisa jadi pilihan yang oke Dan kalian tadi punya pilihan yang lumayan oke Kalau kalian lagi gak suka deep bass Matiin aja Pakai mode normal Tinggal pencet tombol powernya 3 kali Nah, satu hal yang gue notice adalah Dari segi kualitas suara oke Tapi dari segi volume guys Nah, tadi gue udah pakai dalam mode volume paling kenceng nih Tapi suaranya menurut gue masih kayak volume 70-80% guys Di headphone-headphone lain Jadi itu Ya, balik lagi ke preferensi sih Mungkin kuping gue agak budak juga Atau gimana Tapi Itu tadi Suaranya menurut gue Volumenya gak begitu keluar Gak begitu kenceng Mungkin kalian perlu pakai headphone ini Perlu di drive-in dulu Biar Suaranya keluar banget Jadi butuh berapa puluh jam Mungkin Mungkin volumenya bakal lebih kenceng Mungkin Oke, sekarang kita tes ke video guys Ini adalah video unboxing Poco M-Track Hmm Ada sedikit delay guys Pas gue pakai Ya Sedikit banget lah Jadi masih oke Sekarang gue akan coba tes ke bagian gaming Oke, nah untuk tes gaming ya Nih, gue taruh headphone-nya dekat microphone Ini gue pencet ke tombolnya Jadi Ada sedikit delay guys Dan gue agak bingung kenapa Harusnya nih kalau untuk headphone Delay-nya minimum sih ya Cuma mungkin balik lagi nih Driver-nya baru Dan ini juga belum dirilis Bisa di bilang nanti dirilisnya mungkin beberapa Waktu ke depan Nanti gue akan kasih kalian info lengkapnya Tapi Yes Ada sedikit delay Dan menurut gue juga Ya mungkin kalau kalian pakai headphone Agak lebih ribet kali ya buat gaming ya Tapi kalau gue sih dulu Waktu belum ada TWS Gue sukanya pakai headphone Karena kalau dia bisa Ngerasain 360 derajat gitu sih Berasanya Atau ya biar gak ribet Kalian bisa pakai kabel aux-nya aja ya guys Langsung kecolok ke Smartphone kalian Oke terakhir Gue akan tes ke Mikrofon ya Mana tau kalian lagi nyari headphone Buat conference call Zoom meeting gitu Bisa cek yang satu ini Oke Tes-tes 123 123 Tes-tes-tes Ini dia kualitas Mikrofon dari headphone Vivan Liberty H100 Tes-tes 123 123 Tes-tes-tes Oke guys Saya tinggal cek itu tadi Untuk unboxing dan juga testing Dari Vivan Liberty H100 Menurut gue sih Selling point daripada headphone ini Adalah pertama Di tadi Di deep bass nya Tadi guys Kalian bisa punya dual EQ Walaupun ya volumenya gak gitu gede Tapi baterai nya awet banget 38 jam Dan dari segi overall Bicolnya juga menurut gue sih Buat harganya Yang katanya nanti Bakal dijual sekitar 300 ribuan Menurut gue headphone ini sih Worth it sih ya Buat kalian yang pengen cari Headphone bluetooth affordable Nah nanti guys Liberty H100 ini Bakal dirilis oleh Vivan Di sekitar tanggal 15 Sampai 20an Februari Nanti gue akan tulis Tanggal detailnya Gue sendiri belum dikasih tau Gue cuma dikasih tau Bakal Kalau ini bakal dirilis Dan mereka ngirimin kita Buat kita cobain So Ya itu tadi pendapat objektif gue Tentang si Vivan Liberty H100 Semoga videonya bermanfaat Dan kalau kalian Ada pertanyaan lagi Tentang headphone ini Langsung aja ditulis di kolom Comment sectionnya di bawah Gue akan coba jawab pertanyaan Dari kalian Dan kalau kalian suka videonya Boleh klik tombol jempol ke atas Subscribe juga ke Bicol.com Jadi Bicquad Dan itu aja guys Stay safe Stay healthy Nama gue Malvin I'll see you guys On my next video Ciao Sampai jumpa